Pemirsa ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya Oh iya like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih Selanjutnya Sekretaris Jenderal DPP Iyapa Pusat kandidat Dr. Muhammad Aziz Muslim di Gedung Baru Fisip ULM Banjarmasin melantik dan mengukuhkan DPD Iyapa Kalimantan Selatan Beginilah prosesi pelantikan dan pengukuhan ke pengurusan DPD Indonesian Association for Public Administration Iyapa Kalimantan Selatan oleh Sekjen DPP Iyapa Pusat kandidat Dr. Muhammad Aziz Muslim di Gedung Baru Fisip ULM Banjarmasin Ketua Iyapa Kalimantan Selatan Taufik Arbain usai pelantikan menjelaskan akan melakukan silaturahmi akademik antar kampus baik perguruan tinggi swasta maupun negeri yang tergabung dalam Iyapa Kalimantan Selatan Selain itu akan melakukan kolaborasi bersama pemerintah daerah dan sektor lainnya soal goods governance sehingga Iyapa bisa menjawab tantangan masyarakat, tantangan pelayanan publik, dan tantangan kebijakan yang bisa dilakukan dan dipikirkan Iyapa di tingkat daerah dengan berkomunikasi di tingkat pusat Dengan kehadiran Iyapa tambah Taufik Arbain bagaimana akademisi, cendekiawan, dan ilmuwan tidak seperti menara gading akan tetapi bisa memahami berbagai problem publik Melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah kemudian dengan sektor-sektor lain sebagaimana good governance itu sehingga kami bisa menjawab tantangan masyarakat, tantangan pelayanan publik, tantangan kebijakan yang bisa dilakukan dan dipikirkan oleh Iyapa di level daerah yang kemudian bisa juga berkomunikasi dengan Iyapa di tingkat pusat Nah kehadiran kita adalah bagaimana akademisi, cendekiawan, dan ilmuwan itu tidak seperti menara gading tetapi dia bisa mencoba memahami problem-problem publik Lebih-lebih sekarang ini kan kita era digitalisasi, era revolusi industri yang tentu saja para ilmuwan tidak bisa diam, para akademisi tidak bisa diam tantangan seperti ini tapi harus bergerak cepat Itulah sebabnya dengan pengukuhan Iyapa dari DPP pusat ini kita ingin mengembangkan riset yang lebih baik, menciptakan atmosfer akademik sehingga para dosen itu tidak sekedar mengajar pulang, mengajar pulang tetapi tidak memiliki manfaat kepada publik Sementara itu sekjen DPP Iyapa pusat kandidat Dr. Muhammad Ajis Muslim berharap Iyapa Kalimantan Selatan bisa memberikan kontribusi lebih bagi daerah di samping kekuatan dan sinergi yang ada di Kalimantan Selatan sehingga bisa saling berpadu dan saling berkolaborasi dengan melibatkan semua perguruan tinggi dan program studi Tentu berharap ya keberadaan DPP Iyapa Kalimantan Selatan itu akan membawa kontribusi yang lebih baik, yang lebih banyak juga kepada daerah kalau dulu belum terkodir, tapi dengan hadirnya DPP Iyapa ini semoga kekuatan dan sinergi yang ada di Kalimantan Selatan tadi bisa berpadu, saling berkolaborasi dan itu saya pikir sangat nampak dari struktur pengurusan yang ada di DPP melibatkan semua perguruan tinggi, melibatkan semua program studi HP yang ada di Kalimantan Selatan lebih jauh sekjen DPP Iyapa berharap Iyapa Kalimantan Selatan bisa memanfaatkan berbagai potensi yang ada di daerah untuk bisa memberikan kontribusi dengan melakukan bermacam riset untuk menjadi produk perguruan tinggi di daerahnya sendiri Saprian Iksan Banjar TV